Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan Kiranya berkat Tuhan selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jadi Pembawa Kabar Yang Menghiburkan Mari kita baca Efesos 6 ayat 21 dan 22 Demikian bunyinya Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku Maka tikikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan Akan memberitahukan semuanya kepada kamu Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu Yaitu supaya kamu tahu hal ihwalk kami Dan supaya ia menghibur hatimu Bapak ibu dan saudara sekalian Surat Efesos adalah surat edaran Yang dibawa oleh pembawa surat ini ke berbagai gereja Untuk dibacakan, dipelajari dan kemudian dibawa lagi ke gereja-gereja lain Pada waktu itu gereja ada di rumah-rumah Belum berbentuk gedung gereja seperti saat ini Dan pembawa surat edaran itu adalah seorang yang bernama Tikikus Nah saudara-saudara Dari sini kita melihat bahwa Tikikus itu punya tugas yang istimewa Dia menjadi pembawa kabar baik Dari satu tempat ke tempat yang lain Baik di kota maupun di desa Dia jelaskan surat Paulus Kalau sekarang kita juga bisa membawa pembawa kabar baik Menjelaskan Alkitab Injil yang menyelamatkan Jadi kalau saudara dan saya Bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain Kalau kita keluar kota Kita bukan hanya bicara soal makanan yang ada di sana Tempat yang bagus Tapi juga bicara soal firman, soal Alkitab Maka sebetulnya kita adalah membawa kabar baik Nah Alkitab menunjukkan Paulus ada di penjara di kota Roma Dan Tikikus serta beberapa orang lainnya itu Menemani Paulus, melayani Paulus ketika ada dalam penjara Sampai pada satu hari Tikikus ini disuruh untuk menjadi pembawa surat Ke Efesus dan beberapa kota yang lain Dia disebut sebagai saudara yang kekasih dan pelayan yang setia Dan Paulus bilang dia bisa menceritakan secara lisan Tentang hal ihwalku Maksudnya tentang keadaan Paulus Dan apa yang terjadi Supaya hati mereka terhibur Jadi gak semuanya itu dicatat di dalam Alkitab Ya jadi ada orang yang dipercaya oleh Paulus Menceritakan apa yang tidak tersurat di dalam suratnya Tetapi bisa cerita secara lisan Paulus gimana dalam penjara Walaupun dia ditahan Tapi dia tetap memberitakan Injil Orang-orang banyak yang datang kesana Didoakan, dikonseling, bertobat Dan juga dia menulis surat-surat Yang memberkati banyak gereja-gereja Nah saudara ada beberapa keteladanan yang saya pikir Kita juga bisa ikuti dari tikikus ini Yang pertama tikikus adalah orang yang dekat dengan hamba Tuhan yang diurapi Nah ini penting Sebab kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan Pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik Tapi kalau kita suka ketemu hamba Tuhan yang diurapi Lalu terimpartasi dengan keteladanan hidupnya Lalu mendengar pemikiran-pemikirannya Imannya Mendengar kesaksian-kesaksian yang membangun Apalagi didoakan oleh hamba-hamba Tuhan Maka saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam rohani Engkau pikir wah luar biasa ya dia Udah puluhan tahun melayani masih semangat Masih luar biasa Ada yang sudah senior, udah tua Tapi masih bergairah bagi Yesus Oh kita juga berkobar-kobar Terimpartasi Akan apa yang dilakukannya Makanya saya mendorong Kalau saudara ada di sebuah kota Lalu ada hamba Tuhan yang datang Misalnya melayani di kerja dan sebagainya Tawarkan dirimu menjadi bagian hospitality Misalnya menjemput hamba Tuhan Mengantarnya Mengajak makan Berapa sih harga sepiring makanan? Nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar Tapi berkat rohani Mendengar kesaksian pengalaman Bahkan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Jadilah orang-orang yang dekat Dengan orang-orang yang hebat Yang bisa menumbuhkan iman saudara Memberi nilai tambah dalam hidupmu Kalau saudara ingin jadi pengusaha yang berhasil Lalu saudara bisa kumpulkan Dan belajar dari pengusaha-pengusaha yang lebih sukses daripada saudara Maka engkau akan Mulai terus bertumbuh menjadi pengusaha yang sukses Begitu juga secara rohani Kalau saudara ingin Rohanimu bertumbuh Dekat dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Seperti halnya Tikikus Saya juga membaca dalam Alkitab Ada orang namanya Onesimus Ini budak yang berasal dari kota Kolose Tuhannya itu namanya Filemon Ini Onesimus ini mencuri miliknya Filemon Lalu kabur saudara-saudara Eh ketemu Paulus di dalam penjara Diinjili bertobat Akhirnya Onesimus jadi orang yang rohani Disuruh balik ke Kolose Minta ampun, minta maaf Kalau sudah merugikan Paulus yang akan ganti Akhirnya Onesimus ini jadi Hamba Tuhan yang melayani di kota Kolose Kenapa? Dekat dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Akhirnya hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yang kedua Tikikus ini adalah Disebut sebagai saudara yang kekasih oleh Rasul Paulus Berarti dia adalah orang yang percaya Saudara seiman Yang beriman kepada Yesus Dan dia disebut saudara yang kekasih Artinya dia adalah orang yang mempraktekan kasih Melayani, mendukung Paulus Sehingga sungguh-sungguh Paulus merasa Kehidupan Tikikus ini berguna bagi dia Nah kita juga harus belajar Menjadi saudara yang kekasih Di dalam komunitas sel Maka kita ini punya hubungan yang lebih dekat Dengan saudara-saudara seiman Kalau kita hanya datang dalam ibadah Yang dihadir ratusan ataukah ribuan orang Maka kadang kita gak kenal satu dengan yang lain Makanya saya dorong saudara Terlibat di dalam kelompok yang lebih kecil Karena Tikikus kan bersama-sama Paulus Dan hanya beberapa orang yang lain Itu kelompok gak terlalu besar Sehingga bisa mengenal Paulus lebih dalam Bisa melayani Begitu juga di dalam kelompok kecil Kelompok sel Kita bisa saling mengenal Dan bisa melayani Sesuai dengan karunia kita Dan membantu orang-orang lain Yang membutuhkan pertolongan kita Dengan demikian Kita akan benar-benar mempraktekkan kasih Di dalam kehidupan Yang ketiga Tikikus disebut sebagai pelayan yang setia Nah kita juga Tidak boleh hanya menjadi saudara yang kekasih Saudara seiman Percaya kepada Yesus Tapi aktiflah Terlibat di dalam pelayanan Gunakan talenta saudara Rela berkorban Waktu, tenaga, biaya Untuk melayani Tuhan Melayani sesama Hidup itu tidak pernah puas Kalau pusatnya adalah diri sendiri Tapi waktu kita berbagi berkat Kepada orang-orang Kita akan bersuka cita Jadi pelayan Tuhan yang setia Al-kita berkata Janganlah hendaknya Kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan Layanilah Tuhan Siapa yang belum melayani Saya dorong saudara Terlibat di dalam pelayanan Karena itu saudaraku yang kekasih Berdirilah teguh Jangan goya Kegiatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan Karena kamu tahu bahwa dalam Persekutuan dengan Tuhan Jeri payahmu Tidak sia-sia 1 Korintus 15 Ayo kita jadi pelayan Tuhan Yang setia Dan yang Terakhir Tikikus ini adalah Orang yang bisa kita teladani Karena dia membawa Penghiburan Artinya Berita positif Tentang kehidupan Paulus Tentang keteladanannya Walaupun dia ada dalam penjara Tapi tetap Setia kepada Tuhan Dan memberitakan Injil Nah Kata-kata ini tentu akan Mengembirakan Membesarkan hati Daripada Jemaat Yang mendengar Hal ihwal Tentang Paulus Dan Rekan-rekan yang lain Disini kita perlu belajar Bahwa saya dan saudara Harus menjadi orang Yang kemana saja kita pergi Jangan bawa kabar buruk Kabar negatif Ngomong jelek Gosip sana Gosip sini Tetapi mari kita menjadi orang yang Meng-encourage Membesarkan hati orang lain Menghiburkan orang lain Orang yang susah kita hibur Orang yang ragu-ragu Kita teguhkan Orang yang bingung tentang imannya Kita berikan penjelasan Supaya dia makin mantap Di dalam iman Dan saya percaya Hari-hari ini Makin dibutuhkan Orang seperti Tikikus Saudara sekalian Yaitu orang-orang Yang sungguh Membawa kabar baik Kepada orang-orang Yang ada di sekitar Maukah kita Dipakai Tuhan Seperti Tuhan telah memakai Paulus Dan juga teman Seperjalanannya Yang mendampingi dia Yaitu Tikikus Kiranya Tuhan juga Mengurapi Dan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk keteladanan Anakmu Tikikus Walaupun Namanya Hanya dicatat singkat Di dalam Alkitab Tapi ternyata Dia adalah orang yang Dipercaya oleh Paulus Untuk membawa surat edaran Ke gereja-gereja Pada masa itu Jadikan kami juga Sebagai pembawa kabar baik Pemberita Injil Dimanapun kami berada Lewat kesaksian kami Lewat apapun yang kami bisa ceritakan Dan biarlah kami jadi orang yang Suka menggali ilmu Menggali imannya Para hamba-hamba Tuhan Yang diurapi Yang lebih senior daripada kami Sehingga iman kami selalu bertumbuh Kami menjadi saudara Yang saling mengasih Dan melayani satu dengan yang lain Menjadi pelayan Tuhan Yang setia Yang sungguh-sungguh berkobar Melayani Tuhan Dan kemanapun kami pergi Kami membawa kabar baik Kabar yang mengembirakan Berkat memotas kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati Salam saudara sekalian Saya Penetarubin Andi Abraham Setiap hari Senin sampai Sabtu Mengadakan doa pagi bersama Di Youtube GBI Battle Jam 5 sampai setengah 6 pagi Dan mulai 7 Oktober 2024 ini Saya dan tim Akan membahas Perihal surat Filipi Yang akan sangat memberkati kita Ayat demi ayat akan dikupas Beritahu teman-teman kita Setiap Senin sampai Sabtu Jam 5 sampai setengah 6 pagi Di Youtube GBI Battle Sampai berjumpa Dan mendapatkan berkat